Dari yang disampaikan artinya memang kita masih banyak PR ya Masih banyak PR dan kita sangat berharap nih ada generasi penerus kita gitu ya Nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membuka ruang-ruang kepada perempuan difabel muda Terutama di generasi-generasi Z gitu ya Untuk nanti bisa nih melanjutkan estafet dari yang sudah dilakukan oleh Bu Nuning, Mbak Ipung Dan teman-teman yang di jaringan advokasi begitu Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan Halo Sobat Inklusi, bertemu kembali dalam DivaPod Podcast SolidarTV Podcast yang selalu mengangkat isu-isu terkait sosial inklusi dan pemenuhan hak-hak difabel Perkenalkan saya Nini Heja dari SIGAP Indonesia Yang kali ini akan menemani Sobat Inklusi semua untuk membincangkan tema yang sangat menarik Yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada bulan Maret ini Nah Hari Perempuan Internasional ini menjadikan sebuah perayaan terhadap pencapaian Dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya oleh perempuan-perempuan di dunia Dan untuk kali ini podcast kita akan mengangkat tema Peran perempuan difabel untuk mengkampanyekan inklusi sosial Nah, untuk kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua bintang Dua bintang yang bagi teman-teman di Indonesia di jaringan gerakan difabel Kemudian advokasi perempuan pasti sudah tidak asing lagi Yang pertama, ini ada Ibu Surya Tiningseh Budi Lestari Atau yang pasti teman-teman lebih akrab dengan panggilan Ibu Nuning Halo Ibu Halo juga Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah Sehat-sehat Ibu ya Dan Ibu Nuning ini saya selalu terinspirasi Pasti ada sesuatu yang membuat semangat begitu Kerudung atau baju itu pasti menginspirasi untuk selalu semangat Ini warnanya membuat kita semangat gitu Ibu Nuning ini adalah senior program advokasi dari Ohana Organisasi Harapan Lusantara Dan sekitar 21 tahun yang lalu Atau 23 ya Ibu? 21 tahun yang lalu beliau juga merupakan salah satu pendiri sebuah lembaga juga yang bergerak untuk pemberdayaan difabel yaitu Cikal Masih access ya Ibu ya? Insya Allah Insya Allah Oke pokoknya Ibu Nuning ini semangat terus Oke terima kasih Ibu sudah hadir Kemudian yang kedua Tidak kalah tenarnya untuk di jaringan advokasi perempuan difabel Kemudian yang sering melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan difabel dan anak Beliau adalah Mbak Purwanti atau lebih terkenal dengan panggilan Mbak Ipung Halo Mbak Ipung Halo Sudah sehat kembali ya Mbak Ipung ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Mbak Ipung ini adalah koordinator divisi advokasi dari SIGAP Indonesia Jadi ini teman-teman kita sendiri sebenarnya ya Oke sobat inklusi Kita sebelum masuk ke perbincangan yang cukup serius Ini sepertinya saya ingin kepol sedikit gitu ya Karena sebenarnya dari dulu nih karena kita melihat sosok Bu Nuning kemudian juga Mbak Ipung Ini kan perempuan-perempuan tangguh begitu ya Yang menginspirasi lah teman-teman semua di Indonesia begitu Saya kepo Kira-kira masa kecil gitu punya cita-cita apa pengen jadi apa gitu enggak Yang mungkin ternyata sekarang kok berbelok gitu Karena kalau saya ya saya sebagai perempuan defable Dulu pas kecil itu juga punya cita-cita Karena kita kalau melihat tayangan televisi atau dari apa yang kita keseharian bertemu gitu Pasti ada sosok yang kita idolakan kemudian kita terobsesi untuk sebuah profesi begitu Saya dulu ini saya cerita sedikit dulu ya Bu ya Mbak Ipung Dulu saya pingin jadi pas Kibraka Dulu kan ini ya pas masa SD gitu melihat setiap 17 Agustus di tayangan TV Kan keren banget gitu ya pasukan pengibar bendera pusaka gitu Nah tapi ya itu sebatas mimpi aja Karena ternyata setelah semakin kesini kita semakin paham ternyata kita punya hambatan-hambatan Dan kalau saya ingin mewujudkan itu pasti juga nanti akan ada banyak hambatan mungkin penolakan gitu Realnya ternyata seperti itu yang saya alami Dan ada beberapa lagi cita-cita yang akhirnya saya kubur gitu Ya walaupun sekarang saya tidak menyesalinya sih Bu Kalau Mbak Ipung, Bu Nuning Kira-kira apa nih? Cita-cita yang pernah terbayang gitu Si besok kalau gede mau jadi ini Mbak Ipung dulu, Bu Nuning dulu Mbak Ipung Yang sudah siap nih kayak gini nih Dulu cita-citanya mau pengen jadi dokter Eh jadinya pasien Nah cita-cita saya dulu sebenarnya ingin menjadi guru Nah tapi ternyata dari cita-cita ingin menjadi guru itu Apa namanya Kemudian saya jadi berlatih untuk menarasikan, bercerita gitu kan ya Dan akhirnya juga saya pernah menjadi guru sekolah minggu Dan ternyata itu juga sangat bermanfaat Ketika kita membantu kawan-kawan untuk memberikan motivasi Untuk memberikan dukungan, untuk mengargumentasikan sesuatu Bahkan ketika kita sedang memfasilitasi Entah pelatihan, entah dialog apa Begitu, itu sangat-sangat bermanfaat sekali Iya, iya Itu guru itu memang ini ya Kita tidak bisa terpaku ke guru yang reguler, yang formal di sekolah gitu ya Dalam keseharian pun bisa menjadi seorang guru Tapi pernah nggak mengalami ini Mbak Ipung Apa, hambatan Hambatan ketika akan merealisasikan cita-cita itu Saya tidak merasa memiliki hambatan Karena ini, saya mencoba mempelajari psikologi juga Misalkan nih, jadi seorang guru sekolah minggu Otomatis akan berhubungan dengan anak-anak Bagaimana nih kondisi psikologis anak-anak Bagaimana anak-anak ini berinteraksi dan belajar Nah, kemudian itu yang saya pakai untuk mempersiapkan metode Saya mau ngambil cerita misalkan tentang Daud gitu Ini kemudian saya visualisasikan akan seperti apa Kemudian bagaimana melibatkan anak-anak Nanti dia memperagakan menjadi orang kerdil Kemudian dia memperagakan memanjat Kayak teater sederhana seperti itu Nah, ini yang membuat anak-anak suka Karena anak-anak itu kan ketika belajar kan Mata, telinga, fisik harus dieksploitasi untuk dia Untuk dia bisa beraktifitas Nah, itu yang metode-metode dan strategi yang pas Nah, untuk itu sangat penting juga belajar psikologi Walaupun kita otot didak ya belajarnya ya Baca buku, ngobrol, kayak begitu Akhirnya itu juga yang terbawa sampai sekarang bisa diimplementasikan ya Sebagai Mbak Ipong yang sekarang bergerak di advokasi Yang sering juga harus memfasilitasi Begitu ilmu itu malah sekarang sangat terimplementasikan ya Mbak Iya, iya Oke, terima kasih Mbak Ipong Bu Nuning nih, silahkan Bu Iya Masa kecil saya ada di desa yang sangat-sangat desa ya Sehingga ketika masa kecil itu Sering mendapatkan bulian dari teman-teman Gak pernah bisa bermain dengan bersama mereka Sehingga selalu disendirikan oleh mereka Waktu itu memang akhirnya menjadi sangat terpuruk ya Karena gak punya teman Teman-temannya gak mau dicampurin gitu Sehingga waktu itu Jadi muncul punya cita-cita itu ya Karena sering mendapatkan bulian-bulian itu akhirnya Punya keinginan untuk ngasih tahu orang yang bully gitu loh Termotivasi Jangan membuli karena belum tentu orang yang Karena orang tua saya juga memberikan support yang luar biasa ya Ketika pulang main nangis Pulang main nangis Sehingga orang tua ngapain pulang kok selalu nangis Selalu nangis Karena ya akhirnya menceritakan bahwa Teman-teman gak bisa menerima saya gitu kan Nah kemudian Bapak saya gini Oh berarti Kamu harus bisa menunjukkan Bahwa apa yang mereka Mereka main apa Kamu harus bisa Tunjukkan bahwa kamu bisa Tapi bulian itu kan tetap terus menerus Ketika saya harus jatuh Tuh kan kamu jatuh Tuh kan Sehingga kadang-kadang Seolah hidup-hidup saya itu Enggak berguna gitu loh Siapa-siapa kok Nah keinginan Pengen menjadi psikolog Memang cita-cita Akhirnya waktu itu ingin jadi psikolog Pengen ngasih tahu Orang-orang yang bully itu Itu hal yang salah gitu loh Karena belum tentu orang yang bully Karena orang tua saya ngasih tahu Orang yang bully kamu itu Belum tentu pinter lebih dari kamu gitu Jadi kamu harus belajar Biar orang yang selama ini bully kamu itu Tahu bahwa kamu punya potensi Dan kamu punya sesuatu yang ditunjukkan oleh teman-teman Nah makanya Karena saya sering mendapatkan Nasihat dari orang tua seperti itu Pengennya jadi psikolog Pengen ya memberikan motivasi Pada semua orang dengan kondisi apapun Nah ini kayaknya Apa ya Sesuatu yang sangat basic begitu ya Bahwa ternyata Bu Nuneng mendapatkan supporting system Yang sangat tepat sekali begitu Karena ketika mendapatkan bullying dan sebagainya Akhirnya di rumah ada seorang tua Begitu yang sangat memotivasi Kemudian Bu Nuneng sangat menanamkan itu Jadi menumbuhkan ini ya Motivasi untuk keluar Mungkin dulu ketika orang tua ngasih tahu saya itu Memang orang tua selalu tidak Tidak langsung sayang 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 Bukan begitu Tapi mesti dikasih tahu Kamu jangan gini kamu jangan lemah kamu Jangan ditunjukkan bahwa kamu bisa Tuh hanya kakimu saja yang tidak bisa Seperti orang lain Yang lainnya bisa Dua tanganmu Dua matamu Dua telingamu Dan kamu bisa ngomong Kayak gitu Jadi orang tua saya Saya gak tahu ya ketika orang tua saya memarahi Saya gak tahu itu marah atau Nasihatnya waktu itu Tapi kan akhirnya jadi Kok bapak marah-marah terus ya sama saya gitu Jadi orang-orang yang di sekitar Tapi justru Saya gak tahu ketika bapak saya memarahi itu Sebetulnya hati kecilnya seperti apa Saya gak tahu ya Tapi itu akhirnya apa yang selama ini diberikan orang tua itu Hikmahnya di akhir-akhir ini Setelah mungkin setelah lulus SMA Terus kuliah harus berangkat sendiri Saya gak mau diantar jemput kayak gitu Naik angkot dan sebagainya Itu membuktikan bahwa dengan apa yang selama ini diberikan oleh orang tua itu Memberanikan saya untuk melakukan sesuatu Saya harus berani ini Saya harus bisa itu Saya harus bita ini Dan sebagainya Ya betul Kata bapak saya Toh cuma kaki kirimu saja Yang gak sama dengan yang lainnya Tapi yang lainnya Masih bisa kamu optimal kan Jadi itu yang memotivasi saya untuk Agar saya bisa meraih Apa yang sebetulnya Bisa diraih oleh semua anak Seumur saya waktu itu Dengan menggunakan Keahlian-keahlian yang Bisa kita tunjukkan pada orang lain Iya oke Ini bu Selain tadi ya Ruang supporting system yang memang tepat begitu ya Dalam masa perkembangan Bu Nuning Begitu Ada gak bu Momen atau Titik balik Begitu Yang akhirnya membentuk Bu Nuning Yang seperti sekarang nih Begitu Yang seperti sobat inklusi Kenal Sebagai Seorang perempuan yang tangguh Begitu Pengerak Kemudian juga Apa Di gerakan advokasi Itu juga Sudah banyak Kiprahnya Kira-kira Apa nih bu Ya Berani berspekulasi Akhirnya Karena Dianggap Kamu bisa kok Nanti bisa meraih ini Kamu bisa kok Jadi ya Saya berani Berspekulasi Dengan Apapun itu Karena Kalau tidak dari kita sendiri Mau siapa Karena waktu itu Seperti Saya mungkin Lulus Dari kuliah Selesai pendidikan Mau bekerja Di mana-mana Juga Selalu Menutup Tidak ada Lowongan Mau masuk Di selalu Tidak ada Lowongan Selalu Begitu Jadi ya Ya udah Pokoknya Saya harus Bisa melakukan Sesuatu Yang Bisa Bermanfaat Dan ini Juga Menjadi Kebutuhan Orang lain Bisa jadi Seperti itu Jadi pernah Mengalami Itu ya Mengalami Melamar Pekerjaan Gitu 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 Itu belum ada Yang advokasi Jaman itu Saya Belum ada Saya pernah Ditolak Kuliah Di sebuah Perguruan tinggi negeri Pencetak guru Aku SMA Ditolak Karena Tidak punya nilai Olahraga Karena nilai Olahraga Di SMP Kosong Ditolak Waktu itu Ini tidak ada Nilai olahraganya Waktu itu Memang Akhirnya Saya naik Kepala sekolah Saya naik Dulu Waktu Mendaftarkan Saya diantar Oleh kakak saya Saya mau naik Saya Tidak usah Kamu Tidak usah Tapi Kenapa Orang pinter Tidak harus Bisa olahraga Ketika naik Tapi tetap Kepala sekolah Karena nilai Akhirnya Jadi nilai NEM-nya Berkurang Karena nilai Olahraga Tidak ada Waktu itu Itu menjadi Persoalan Akhirnya Saya tidak bisa Sekolah Di situ Harus sekolah Di luar negeri Jadi Dari berbagai Tantangan Yang Ibu Nuning hadapi Akhirnya Membentuk Ibu Nuning Yang sekarang Kalau Mbak Ipung Mbak Ipung Ada gak Kebetulan Kebetulan Saya itu Tidak Ini ya Tidak Tidak Merasakan Ada bullying Membully Jangan-jangan Mungkin Karena Waktu kecil Saya hidup Di lingkungan Dengan teman-teman Yang banyak Bahkan ketika SD itu Saya naik Sepeda online Roda 3 Itu teman-teman Mendorong Kalau jalan Anjak Kalau jalan Menurun Dia mbonceng Di belakang Karena Roda 3 Jadi lebar Terus ketika Bermain Saya betengan Pandekopra Delian Luruh-luruh Mundu Itu semua Ikut Dilibatkan oleh Mereka Bahkan ada Strateginya Ini tanggung jawab Siapa Kalau pas jatah Saya lempar Itu dulu kan Badannya masih Sentik ya Kecil Jadi juga Gendong Sama teman saya Sudah inklusif Dari dulu ya Secara alami Terus Terus Kalau pas lagi Musim buah Itu kebetulan Kan pak ade Pak ade saya Itu kan Punya kebon-kebon Buah Kalau yang minta Saya Tidak ada Yang berani Menolak Akhirnya Saya yang berada Di depan Begitu Aman Berarti Galak dari dulu Mbak Teman-teman Saya dari belakang Itu cari Mangga Cari Jambu Jadi Tidak ada Ini ya Tidak ada Tidak ada Bullying Tetapi Yang saya Lihat Ayah saya Teman-teman saya Bapak angkat saya Itu selalu memberikan Motivasi Untuk terus belajar Bergaul Begitu Dan untuk Memahami Ketika suatu saat Ada orang yang Tidak suka Itu sesuatu yang Wajar Tidak bagaimana Kita bersikap Kita membawa diri Begitu Terus ketika Olahraga juga Begitu Saya terlibat Jadi dari SD Sampai SMK Itu kalau pas Olahraga Saya pakai Kaos olahraga Pakai baju Olahraga Di lapangan Yang lain lari Bagiannya saya Nyemprit Sama Atau nulis Kayak gitu Kemudian ada Pendidikan teori Kayak gitu kan Karena Tetap harus ada Tetap harus ada Pendidikannya Ya Takutnya tadi Tidak ada nilainya Dan takutnya Ketika hanya Teori di kelas Padahal teorinya Olahraga itu Lebih banyak dipraktek Sehingga memang Harus turun Ke ini ya Apa namanya Turun ikut ke lapangan Dan itu kebijakan guru Yang saat itu Saya merasa sangat baik Dia sampaikan dulu Kepada siswa yang lain Kondisinya Purwanti Seperti ini Jadi dia akan mengambil Di bagian yang ini Ini Ya Begitu Nah ini Jadi clear Di antara Teman-teman Sekelas gitu ya Bahkan ketika Harus pindah Kan bangunan Ninggi-ninggi semua ya Ke lab Iya Ketempat Apa namanya Pendidikan agama Kayak gitu Keperpustakaan Itu bahkan Teman-teman saya Itu Selalu menunggui saya Selalu menunggui saya Sampai saya naik Ada yang membawakan bukunya Ada yang membawakan Krek Kayak gitu Walaupun kadang Diperjandai ya Jadi Jadi Bawa Krek itu Sambil dipakai Breman Atau kreknya Dibawa dulu Kita tertinggal Tapi Ini Apa namanya Ini sebuah Menurutku Inklusi Yang Hadir Tanpa sebuah Nama Saat itu Dan itu sangat Alami Alami gitu Bahkan Ketika Guru saya Mengajarkan Bahwa Murid yang lain Harus bertanggung Itu guru saya Selalu Berjalan bersama Dengan saya Dan ngajak Teman-teman Yo Bareng-bareng Melakuin Yo Kayak begitu Jadi ini Terbangun Di Apa namanya Di Mungkin di Pemikiran Kawan-kawan saya Ya Ini jadi bagian Kayak gitu Bahkan Saya ikut Apa namanya Dulu itu Tim cerdacermat Ikut Belajar Kelompok Kayak gitu Nah Ini Situasinya Jadi tidak ada Tidak ada Bullying Begitu Tapi ini juga Tidak serta-merta Terjadi seperti itu Ya Karena saat itu Saya didampingi Oleh Yagum Percobaan Pendidikan Inklusi Yang pertama Nah Memang Sengaja Ketika Saya sudah Masuk sekolah Pendamping Lapangan ini Datang ke sekolah Untuk ketemu Dengan kepala sekolah Untuk menanyakan Perkembangan saya Bagaimana Sosialisasi saya Ya gitu Sehingga ada Perhatian Kayak gitu Kan sekolah Merasa Oh ini saya punya Tanggung jawab nih Karena akan ada Laporan nih Kayak begitu Nah Kemudian Soal Apa namanya Biasiswa itu Kalau sudah masuk sekolah Dijatuhkannya Di sekolah Jadi Apa namanya Sekolah juga Tahu Oh ini ternyata Ada Ada yang peduli Nah ini yang lepas Kalau saya lihat Yang lepas Di pendidikan Inklusi Bagaimana Support sistem Untuk pendampingan Di lingkungannya Sehingga Untuk memahami Perbedaan Untuk membuat Kesetaraan Untuk bisa Berpelukan Bersama Untuk bisa Kamu teman Yang nyaman Buat saya Saya nyaman Buat kamu Itu tidak terjadi Nah apakah Bisa dikatakan Bahwa ketika Mbak Ipung Sudah Melihat Ada sesuatu Yang salah nih Di pendidikan Begitu Itu menjadi Starting point Mbak Ipung Untuk Mulai menjadi Seorang pejuang Di gerakan Difable Atau Ada hal lain Saat itu Belum Karena saat itu Saya Tidak merasakan Diskriminasi Tidak merasakan Bullying Dan sebagainya Sehingga Merasakan Wajar-wajar saja Wajar-wajar saja Dan saya Belajar tentang Diskriminasi Tentang ketidakadilan Banyaknya Bullying Dan sebagainya Itu ketika Terjun di Bekerja di NGO Ternyata Tidak semua Kawan-kawan Yang senasib Dengan saya ini Bisa merasakan Kenikmatan Seperti yang Saya rasakan Bahkan dulu Saya DRC 60 siswa Perempuan Itu yang Yang sarjana Cuma Satu Yang SMA Itu cuma Tiga Kemudian Yang SMP Itu hanya Ada puluhan Lainnya Itu SD Sama yang Putah huruf Itu lebih banyak 60% Itu Suatu Keprihatinan Yang Sangat luar biasa Padahal Kalau dilihat Kondisi Disabilitasnya Jauh lebih Berat Dibanding Saya Kemudian Ketika Saya Di lapangan Ada yang Dikurung Ada yang Apa namanya Hidupnya Hanya Nunggu Antri Minum Obat Sama Makan Kadang-kadang Pun yang Kasih makan Lupa Ini Yang kemudian Seperti ini Kehidupannya Jadi itu Titik Mbak Ipung Melihat Yang memang Terjadi Di Negara kita Kalau Tadi Dari pengalaman Pribadi Mbak Ipung Tidak Tidak mengalami Sendiri Tapi Ketika sudah Masuk ke NGO Mengenal Banyak Teman-teman Difable Yang Ternyata Mengalami Banyak Diskriminasi Mungkin Karena Waktu Saya Harus Belajar Kalau Anak-anak Harus Belajar Naik Sepeda Ayah Saya Kasih Sepeda Roda Tiga Kemudian Ketika Kawan-kawan Belajar Berjalan Saya Dikasih Krek Sama Pris Sepatu Penegak Kemudian Ketika Saya Sekolah Saya Disekolah Ketika Bermain Diberikan Keleluasaan Bermain Cari Jetol Cari Yuyu Itu sudah Bermainnya Macem-macem Dan punya Teman Yang Banyak Lingkungan Yang Sangat Mendukung Itu Kira-kira 20 tahun Yang lalu Terjadinya Sekarang Saya 43 Nomor 44 Berarti Bukan Ini biar Sobat Inklusi Kita Masih Semua Di Sini Saya Polia Itu Umur 2,5 Umur 2,5 Saya Umur 2,5 Masih 10 Bulan Oke Oke Nah Ini Terkait Bulan Maret Ini Sebagai Hari Perempuan Internasional Begitu Kalau Mbak Ipung Dan Bu Nuning Memaknanya Seperti apa Saya kan Ya Sebetulnya Saat ini Sudah Tidak Lazim lagi Tidak Tabu lagi Kalau kita Menyampaikan Soal Kestaraan Karena Kita Seperti Mungkin Tadi Apa yang Disampaikan Mbak Ipung Ternyata Sejak kecil Tidak 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 Mengalami Diskriminasi Dan sebagainya Dan itu Ternyata Tidak Semua Saya Dan Pak Ipung Ternyata Beda Sangat Beda Karena Waktu itu Memang Saya Sendiri Kemudian Teman-teman Yang lain Itu Besar-besar Semua Saya Kecil Sendiri Waktu itu Sehingga Orang-orang Yang Besar-besar Itu Yang Badannya Besar Itu Membuli Itu Enak Aja Gitu Loh Kamu Ngapain Lihat Aja Dan Sebagainya Waktu itu Seperti Itu Nah Saat Ini Kita Sudah Sekian Tahun Yang Lalu Dan Saya Rasa Mungkin Kita Sudah Diberi Pendidikan Sudah Diberi Kesempatan Untuk Bisa Melaku Menjalankan Pendidikan Sesuai Dengan Apa Yang Kami Mampu Kemampuan Kami Dan Soal Kestaraan Beberapa Waktu Yang Lalu Memang Antara Laki-laki Dan Perluan Memang Masih Ada Perbedaannya Tapi Saat Ini Mestinya Jangan Ditabukan Lagi Soal Kesetaraan Karena Sudah Saatnya Lagi Perempuan Juga Mempunyai Kesempatan Yang Sama Dengan Yang Laki-laki Untuk Meraih Apapun Itu Karena Pendidikan Sekarang Ini Sudah Digalakkan Antara Laki-laki Dan Perempuan Mestinya Sama Memang Saat Ini Masih Ada Ada Mungkin Sisi-sisi Tertentu Yang Selama Ini Mungkin Belum Tercerahkan Dengan Adanya Kesetaraan Ini Padahal Kebijakan Yang Ada Selama Ini Sebetulnya Sudah Mendorong Antara Laki-laki Dan Perempuan Mestinya Mempunyai Kesempatan Yang Sama Tapi Ada Beberapa Hal Misalnya Di Tingkat Ketenaga Kerjaan Misalnya Itu Masih Ada Yang Pembedaan Antara Pekerja Perempuan Dan Pekerja Laki-laki Apalagi Yang Disabilitas Apalagi Yang Disabilitas Perempuan Dengan Disabilitas Yang Memperoleh Stigma Yang Selama Ini Dianggap Kita Tidak Mampu Dan Mungkin Selama Ini Kalau Ada Orang Mengatakan Perempuan Disabilitas Lemah Itu Sangat Salah Sangat Salah Kita Sudah Banyak Memberikan Teman-teman Pendidikan Politik Dan Pendidikan Pendidikan Yang Lain Mereka Sekarang Ini Sudah Berani Berbicara Berani Melapor Berani Dan Terjadi Kekerasan Yang Lain Mereka Sudah Berani Makanya Pergerakan Sekarang Ini Apa Namanya Untuk Gerakan Perempuan Apalagi Perempuan Dengan Disabilitas Saya Kira Sudah Sangat Apa Ya Naik Daun Naik Daun Artinya Sekarang Jangan Jangan Lagi Mengatakan Bahwa Perempuan Dengan Disabilitas Itu Remah Tidak Bisa Salah Itu Satu Hal Yang Salah Itu Jadi Ini Sekalian Gambaran Perempuan Difable Untuk Saat Ini Ya Makanya Mungkin Saat-saat Ini Kita Ketika Memandang Teman-teman Yang Masih Muda-muda Misalnya Yang Masih Muda-muda Kemudian Dia Memang Terutama Tentang Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Karena Sekarang Kekerasan Kekerasan Seksual Masih Banyak Terjadi Dan Dialami Korbannya Adalah Perempuan Dengan Disabilitas Dan Itu Sebetulnya Ditengarai Karena Masih Mentah Bukan Soal Kesehatan Reproduksi Dan Sebagainya Ini Mesti Memang Harus Kita Berikan Kepada Mereka Bagaimana Dia Bisa Menolak Bisa Mengatakan Tidak Ketika Akan Terjadi Terhadap Dia Betul Oke Kalau Mbak Ibu Sendiri Melihat Ini Memaknai Dan Kemudian Melihat Gambaran Perempuan Difable Saat Ini Gimana Mbak Sebelum Kita Bicara Soal Perempuan Disabilitas Kita Melihat Dulu Bagaimana Sejarahnya Peringatan Hari Perempuan Internasional Sebenarnya Itu Awalnya Ada Apa Namanya Partai Sosialis Amerika Yang Kemudian Menyelenggarakan Satu Kegiatan Di New York Itu Tanggal 28 Februari 19 09 Kemudian Dikuatkan Dengan Revolusi Perancis Dimana Perempuan Perempuan Dari Perancis Demonstrasi Besar-besaran Karena Mereka Dalam Situasi Yang Buruk Dengan Penganiayaan Dengan Kekerasan Dengan Diskriminasi Begitu Sampai Ada Yang Meninggal Nah Itu Kemudian Melahirkan Revolusi Perancis Dan Kemudian Disahkan Di BBB Pada Tahun 1977 Dengan Apa Namanya Piagam BBB Bahwa Tanggal 8 Maret Itu Ditetapkan Sebagai Hari Perempuan Internasional Dan Sejarahnya Melalui Revolusi Perancis Sebenarnya Kalau Bicara Gerakan Perempuan Indonesia Sangat Luar Biasa Kita Punya 16 Tokoh Perempuan Yang Dianugrai Apa Namanya Pahlawan Nasional Ada Nyai Haji Ahmad Dahlan Beliau Bergerak Untuk Mengadvokasi Perempuan Dan Siar Agama Islam Begitu Kemudian Apa Namanya Rahmawati Fatmawati Soekarno Jadi Istrinya Pak Soekarno Kemudian Nyi Ageng Serang Dia Tahun 1825 Sudah Memimpin Perang Jadi Jauh Dengan Revolusi Apa Namanya Perancis Kemudian Marta Kristina Tiahahu Tahun 1817 Kemudian Laksamana Malahayati Laksamana Ini Panglima Perang Dari Aceh Ini Abad Ke-16 Kemudian Cudmutia 1870 Ini Juga Panglima Perang Raden Ajeng Kartini Tahun Berapa Itu Raden Ajeng Kartini Tahun 1879 Sampai 1904 Jauh Juga Dari Revolusi Perancis Kemudian Ada Cudnyadin 1873 Ada Dewi Sartika Ada Opudaheng Rasatju Kemudian Ada Rohan Kudus Kemudian Ada Hajah Rangkayu Rasuna Said Kemudian Ada Siti Ngopoh Kemudian Ada Maria Walanda Maramis Kemudian Ada Andi Depu Maradina Ini Mereka Berjuang Untuk H-H perempuan Untuk Menumpas Penjajah Untuk Membebaskan Negara Ini Dari Penjajahan Bahkan Ada Ratu Kali Nyamat Ini Ratu Pertama Kali Yang Perempuan Dan Bisa Membawa Wilayah Yang Dipimpin Menjadi Makmur Dan Memiliki Kemampuan Berpolitik Yang Luar Biasa Ini Pahlawan Pahlawan Perempuan Dari Indonesia Yang Berjuang Bukan Hanya Untuk Eksistensi Perempuan Tapi Juga Untuk Negaranya Mereka Berjuang Bergerak Untuk Apa Namanya Bahkan Jadi Panglima Perang Kemudian Mendirikan Perempuan Dan Saat Itu Sudah Berpikir Untuk Mengkomunikasikan Hak Anak Juga Nah Ketika Ditarik Pada Gerakan Disabilitas Tampaknya Sejarah Itu Masih Kelupaan Untuk Bagaimana Menunjukkan Bahwa Ada Kawan Kawan Disabilitas Yang Juga Berjuang Untuk Pergerakan Pemenuhan Hak Nah Juga Untuk Perempuan Disabilitas Kayak Begitu Nah Ini Apa Namanya Mungkin Kalau Ditelisik Lagi Akan Ketemu Bagaimana Kawan Aktifis Disabilitas Yang Berjuang Dari Tahun Berapa Sampai Sekarang Ini Nah Disabilitas Itu Kalau Kita Melihat Memang Akan Berbeda Dengan Non Disabilitas Karena Himpitan Diskriminasinya Ini Jadi Double Satu Itu Himpitan Pada Kondisinya Yang Disabilitas Yang Kedua Himpitannya Adalah Pada Kondisinya Sebagai Perempuan Sementara Budaya Patriarki Kita Masih Menempatkan Perempuan Pada Posisi Yang Kesekian Bahkan Kalau Kita Lihat Di Grace Root Itu Saya Pernah Mendampingi Seorang Perempuan Yang Menangis Gara-gara Dia Tidak Bisa Menggendong Anaknya Dan Dia Merasa Itu Melanggar Kudratnya Sebagai Wanita Makanya Selalu Saya Bilang Bahwa Perempuan Disabilitas Itu Pergerakannya Adalah Gender Feminis Jadi Kita Kemudian Tidak Bisa Menempatkan Hal-hal Yang Domestik Dilekatkan Pada Perempuan Kalau Memang Kamu Tidak Bisa Menggendong Anakmu Dengan Kondisimu Yang Disabilitas Itu Bukan Berarti Kita Melanggar Kudrat Kita Tapi Itu Memang Bagian Yang Harus Dipahami Bahwa Ini Punya Hambatan Disitu Nah Kadang-kadang Kawan-kawan Perempuan Masih Terjebak Pada Situasi Domestik Ini Kenapa Seperti Itu Karena Pergerakan Kita Terhambat Pada Budaya Patriarki Tapi Lihat Kalau Pahlawan-pahlawan Kita Dulu Itu Mereka Berjuan Sehingga Tidak Ada Hambatan Budaya Patriarki Masih Terjebak Pada Normalism Tadi Ya Betul Kita Masih Begitu Nanti Kalau Perempuan Disabilitas Hamil Punya Anak Disabilitas Kemudian Kalau Berumah Tangga Itu Harus Memasakkan Untuk Suami Membersihkan Rumah Isah Isah Olah Olah Umba Umba Itu Sebenarnya Sudah Hal-hal Yang Sudah Mulai Ditinggalkan Masak Banyak Warung Menyuci Ada Londri Ada Mesin Cuci Dan Sebagainya Ada Hal-hal Besar Yang Lebih Besar Bahkan Kadang Saya Melihat Kemudian Ini Dipakai Untuk Menyelubungi Kekerasan Di bidang Ekonomi Ketika Punya Pasangan Dengan Alasan Kamu Kan Bisa Merawat Anak Bisa 24 jam Yaudah Kamu Yang Bekerja Biar Aku Yang Di rumah Dengan Alasan Merawat Anak Membersihkan Rumah Dan Sebagainya Nah Ini Kan Terjadi Eksploitasi Bahkan Kadang-kadang Ada Juga Daripada Nanti Suamiku Selingkuh Di Luar Atau Pasangan Saya Yang Disabilitas Selingkuh Di Luar Udah Biarlah Di Rumah Kekhawatiran Itu Juga Terjadi Kenapa Ini Kalau Saya Melihat Bahwa Budaya Patriarki Ini Sangat Luar Biasa Dan Sampai Sekarang Masih Ada Masih Masih Ada Nah Kekerasan Kekerasan Ini Yang Kemudian Juga Melekat Pada Perempuan Disabilitas Nah Kalau Kita Lihat Secara Secara Struktural Misalkan Soal Pendidikan Oke Kesempatan Dibuka Dan Sebagainya Tapi Ada Hal Yang Menyelepungi Disitu Nah Ini Diskriminasi Disabilitasnya Bahwa Gimana nih Gak Bisa Naik Keloteng Gak Bisa Ini Gak Bisa Itu Dan Sebagainya Kayak Gitu Ini Diskriminasi Terselubung Kemudian Kemudian Dengan Perempuannya Dengan Kondisi Yang Dia Adalah Perempuan Ini Pernah Terjadi Karena Kekhawatiran Orang Tua Takut Nanti Melahirkan Anak Dengan Disabilitas Ini Ceritanya Pasangan Disabilitas Kemudian Dia Sebenarnya Ada Kesepakatan Mereka Boleh Menikah Asal Ada Punya Keturunan Nah Ini Hak Reproduksi Kemudian Mereka Bersepakat Untuk Memiliki Anak Hamillah Yang Perempuan Nah Ternyata Ketika Proses Sesar Karena Polio Itu Sangat Besar Berpotensi Untuk Sesar Akhirnya Sesar Nah Ketika Operasi Sesar Ini Ternyata Keluarganya Mensepakati Untuk Pengangkatan Rahim Dan Dia Tidak Tahu Sama Sedali Adalah Dia Bekerja Di Bus Kesmas Kemudian Satu Ketika Ini Anak Kepengen Adik Minta Adik Sama Mamah Saya Minta Adik Ternyata Ketika Dia Cek Mau Ikut Program Kehamilan Rahimnya Sudah Tidak Ada Karena Kekhawatiran Keluarga Bahwa Ini Akan Memiliki Keturunan Yang Disabilitas Itu Sudah Pelanggaran Ini Diskriminasi Yang Melekat Pada Perempuan Disabilitas Yang Dia Juga Terdiskriminasi Karena Disabilitas Dan Dia Terdiskriminasi Karena Dia Seorang Perempuan Oke Nah Itu Kalau Boleh Dibilang Adalah Gambaran Perempuan Kondisi Perempuan Difable Sekarang Ini Dari Dari Kulturnya Dari Struktural Yang Terjadi Seperti Apa Sekarang Struktural Dari Struktural Kalau Kita Lihat Dari Kebijakan Misalkan Praktek Di Lapangan Terkait UTPKS Itu Kan Di Dalam UTPKS Itu Ada Pasal Bahwa Disabilitas Itu Sebagai Saksi Dan Setara Seperti Saksi Yang Lainnya Ternyata Ini Tidak Serta Merta Ajaib Terjadi Begitu Di Lapangan Masih Kemudian Ditanyakan Disabilitasnya Apa Bisa Disumpah Atau Tidak Karena Meskipun Ada Klosul Pasalnya Seperti Itu Tapi Tidak Bisa Menisbikan Pasal Yang Lain Bahwa Setiap Orang Yang Dalam Proses Peradilan Itu Kan Harus Disumpah Orang Bisa Disumpah Ketika Dia Dianggap Cakap Hukum Nah Konfliknya Adalah Misalkan Ada Klosul Dia Tidak Ditetapkan Di dalam Ketetapan Yang Lainnya Bahwa Dia Tidak Cakap Hukum Tapi Disabilitasnya Kan Dilihat Disabilitas Intelektual Berat Ini Secara Hukum Yang Lain Itu Tidak Bisa Disumpah Walaupun Tidak Ada Penetapan Tidak Cakap Hukum Tapi Ini Tetap Masuk Disitu Nah Kemudian Juga Apa Namanya Pasal Terkait Dengan Ini Apa Namanya KPGO Kekerasan Berbasis Gender Yang Itu Pelecehan Seksual Yang Itu Dengan Apa Namanya Verbal Begitu Atau Cybercreme Ini Ternyata Prosesnya Sangat Sosah Sekali Oke Nah Itu Gambaran Ini Ya Mbak Ya Bahwa Perempuan Sampai Sekarang Masih Terdiskriminasi Baik Dari Secara Kultural Maupun Struktural Nah Ini Ketika Ngomongin Tentang Terdiskriminasi Dari Struktural Kita Mungkin Akan Bisa Meriletkan Juga Dengan Yang Baru Kita Lalu Ini Pemilu Kemudian Sebagai Penyelenggara Seperti Apa Gambaran Yang Ini Yang Saya Lihat Dari Kemarin Itu Peran Peran Perempuan Lebih Lebih Perempuan Dengan Disabilitas Itu Masih Mungkin 0, Sekian Persen Karena Peran Perannya Masih Dirampas Oleh Laki Laki Kemudian Sebagai Pemilih Sebagai Peserta Pemilu Maupun Penyelenggara Pemilu Itu Juga Sama Peran Peran Dari Perempuan Juga Masih Sangat Sedikit Sekali Apalagi Perempuan Dengan Disabilitas Dan Sebagai Pemilih Ketika Mereka Ada Di Akan Menggunakan Hak Pilihnya Itu Juga Masih Banyak Teman-teman Yang Tidak Terdata Sebagai Penyandang Disabilitas Karena Ketika Pendataan Petugas Pendata Pun Tidak Paham Dengan Isu Ini Nah Ini Yang Menjadi Apa Ya Kalau Didata Saja Kita Sudah Tertulis Sebagai Disabilitas Gimana Penyelenggara Pemilu Mau Memberikan Fasilitas Demikian Juga Sebetulnya Penyelenggara Pemilu Juga Tidak Memberikan Pembekalan Kepada Para Penyelenggara Pemilu Di Tingkat Kabupaten Tingkat Kecamatan Tingkat Desa Maupun Sampai Tingkat KPPS Itu Pembekalannya Soal Isu Ini Sangat Sedikit Karena Yang Saya Tahu Di TPS Saya Saja Sendiri Mereka Hanya Dibekali Ketika Disitu Ada Pemilih Disabilitas Hanya Didulukan Untuk Menggunakan Pilihnya Tapi Bagaimana Kalau itu Pengguna Kursi Roda Harus Dikasih Apa RAM Atau Dibuatkan Atau Mungkin TPS Yang Dibawah Misalnya Karena Sebagian Besar TPS Yang Di Desa Itu Mesti Di Rumahnya Pak Dukoh Dan Bertangga Nah Itu Yang Saya Kira Sebagian Besar Belum Diberikan Fasilitas Untuk Itu Akhirnya Kayak Saya Kemarin Dijujung Sekorsi Rodanya Dibawa Sama Beberapa Orang Dan Sayangnya Karena Saya Bekas Pernah Menjadi Penyelenggara Pemilu Ketika Saya Menggunakan Hak Pilih Saya Dan Mau Dibabing Saya Bisa Sendiri Kok Pak Gak Usah Dibawa Dia Gak Tahu Kalau Saya Pernah Menjadi Penyelenggara Pemilu Jadi Saya Bisa Menggunakan Hak Pilih Saya Sendiri Terus Ketika Mau Memasukkan Kota Kota Itu Memang Tinggi Mau Dimitasi Saya Gak Usah Saya Memasukkan Sendiri Di Direngkan Saja Jadi Saya Minta Kotanya Direngkan Saja Karena Saya Gak Lihat Karena Harus Begitu Ini Juga Pembelajaran Bagi Mereka Saya Akhirnya Nanti Kalau Ada Pemilih Lagi Seperti Saya Jangan Diperlakukan Saya Harus Dampingi Terus Bapak Juga Harus Megang Kertas Suaranya Gak Perlu Tanya Dulu Dia Bisa Gak Karena Mereka Sudah Bisa Kok Dan Dia Paham Siapa Yang Mau Dipilih Kalau Dia Datang KetPS Berarti Dia Sudah Sudah Mempunyai Sudah Memahami Tentang Hak Pilihnya Jadi Gak Perlu Harus Didampingi Harus Di Ini Dan Sebagainya Kemudian Soal Alat Bantu Misalnya Teman Netra Template Itu Tidak Disediakan Sesuai Dengan Surat Suara Yang Ada Dan Ketika Sudah Disediakan Dua Untuk Presiden Sama DPD Itu Pun Juga Sebetulnya Dia Bisa Menggunakan Sendiri Karena Sudah Dilatih Di Beberapa Organisasi Sudah Dilakukan Simulasi Walaupun Penyelenggara Pemilu Tidak Tidak Memberikan Simulasi Itu Tapi Beberapa Organisasi Sudah Mensimulasikan Sendiri Dan Kita Sudah Kita Tahu Bahwa Yang Mau Dikasih Template Adalah Yang Presiden Sama Yang DPD Nanti DPD Itu Ada Sekian Di Masing Organisasi Sebagian Belum Semua Sudah Dikasih Jadi Saya Kira Pendamping Ini Sangat Penting Dan Saya Kira Ada Buku Panduan Panduan Itu Juga Harus Disampaikan Kepada KPPS Karena KPPS Juga Rekane Mungkin Mau Baik Sekali Mau Menolong Tapi Justru Itu Bukan Menolong Saya Kira Karena Kita Kan Kekhawatirannya Nanti Dicobloskan Di Kemauan Petugas Dan Sebagainya Ini Menjadi Salta Satu Hal Mungkin Menjadi Apa Namanya Kritikan Kita Untuk Pemilu Kedepannya Mestinya Harus Lebih Baik Karena Ini Saya Kira Mengalami Pengunduran Kemarin Sudah Ada Seperti Ini Dan Sebagainya Peta Tentang Data Itu Juga Harus Ada Ini Tidak Ada Sama Sekali Kalau Menurut Bunyining Peran Dari Gerakan Perempuan Untuk Masuk Ke Fungsi Kontrol Di Penyelenggaran Pemilu Seperti Apa Kemarin Saya Kira Ini Harus Kerjasama Karena Kita Tidak Bisa Melakukan Kerjasama Dari Organisasi Penyandang Disantilitas Kita Harus Kompak Kalaupun Nanti Penyelenggaran Pemilu Tidak Melakukan Kita Harus Melakukan Karena Kita Akan Menjaga Suara Kita Jangan Ditunggangi Oleh Pihak Lain Tapi Kita Harus Menyelamatkan Suara Kita Kalau Menurut Mbak Ipung Kira-kira Kalau Praktik Baik Dari Gerakan Perempuan Selama Ini Yang Sudah Bisa Diambil Kawan-kawan Perempuan Saya Pikir Aktif Untuk Memantau Kemudian Untuk Mengkomunikasikan Bahwa Ada Persoalan Ini Bahkan Ada Yang Mendata Kawan-kawan Siapa Yang Ikut Kontes Legislatif Walaupun Kita Belum Bisa Memetakan Siapa Yang Jadi Tetapi Kalau Saya Melihat Juga Ada Satu Peran Penyelenggara Dan Pengawas Pemilu Yang Hilang Dan Ini Kalau Saya Pikir Ini Melanggar Konstitusi Karena Undang-Undang Yang Dilanggar Bahwa Di Dalam Undang-Undang Pemilu Itu Harus Ada Syarat Aksesibilitas Kalau Untuk TPS Ternyata KPU Tidak Melaksanakan Ini Kemudian Pengawas Pemilu Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Tidak Menempatkan Bahwa TPS Yang Tidak Aksesibel Itu Adalah Pelanggaran Jadi Indikatornya Pelanggaran Pemilu Di Bawaslu Itu Penggelembungan Suara Kemudian Penghitungan Yang Tidak Fair Bukan Bukan Pada Septansi Konstitusi Undang-Undang Maka Susah Sekali Kemudian Kita Akan Nembus Kita Akan Minta Bahwa Ini Harus Aksesibel Nanti Kalau Kita Minta Sebenarnya Ini Sudah Dilindungi Oleh Undang-Undang Tetapi Oleh Penyelenggara Dan Pengawas Tidak Disadari Kemudian Yang Kedua Tidak Ada Asesmen Ini Kebutuhannya Apa Jadi Harus Ada Peta Pemilihnya Disabilitas Berapa Disabilitas Apa Saja Butuhnya Apa Itu Harus Dikomunikasikan Di Awal Seharusnya Sehingga Ketika Ada Disabilitas Yang Datang Untuk Menyampaikan Hak Pilihnya Ini Sudah Terkondisi Karena Sepertinya Bimtech Itu Sangat Sedikit Sekali Dan Bimtech Itu Bukan Pada Kebutuhan Seperti Aksesibilitas Menangani Disabilitas Seperti Apa Itu Hanya Ini Kertas Suara Ini Menghitung Suara Caranya Begini Laporan C1 Begini Jadi Tidak Kemudian Bagaimana Ini Membelikan Servis Untuk Pemilih Nah Ini Yang Kelepasan Disitu Kemudian Sebenarnya Saya sangat Berharap Seperti Dulu Ada Perwakilan Dari Golongan Kenapa Karena Ternyata Ketika Kita Dibuka Dengan Apa Namanya Sama Ini Ternyata Jadinya Di Sepatu Sepatu Nomor 10 Nomor 12 Dan Tidak Terpilih Nah Maka Harus Ada Afirmatif Mungkin Strategi Pemilihannya Misalkan Apa Namanya Disabilitas Mungkin Pemilu Siapa Memilih Calonnya Yang Akan Duduk Di DPR Sebagai Perwakilan Dari Golongan Ini Juga Dirasakan Oleh Kawan Kawan Perempuan Ketika Ada Kuota 30% Itu pun 30% Itu Calon Bukan 30% Yang Duduk Di Sana Nah Sehingga Ini Jadi Ini Jadi Kemudian Perjuangan Perempuan Iya Hilang lagi Nah Persoalannya Kawan Kawan Yang Bergerak Di Pergerakan Perempuan Ini Kita Masih Harus Memasukkan Satu Perspektif Terkait Dengan Perempuan Disabilitas Kenapa Karena Ada Hal-hal Yang Dialami Oleh Perempuan Disabilitas Tetapi Tidak Dialami Oleh Perempuan Yang Lain Hambatan Mobilitas Kita Mengalami Besar Mereka Tidak Bagaimana Hidup Di Panti Rehabilitasi Bagaimana Dipasung Bagaimana Kemudian Didiskriminasikan Mulai Dari Keluarga Sampai Masyarakat Sampai Undang-undang Ini Jauh Dari Mereka Bagaimana Memiliki Jaringan Bagaimana Memiliki Akses Ilmu Pengetahuan Informasi Teknologi Kita Masih Jauh Oke Nah Makanya Ini Perlu Ada Satu Gerakan Nah Dan Ternyata Yang duduk Disana Juga Kadang-kadang Masih Misunderstanding Terkait Dengan Bagaimana Hak Perempuan Yang Yang Ini Apa Namanya Yang Berdasar Pada Hak Asasinya Sebagai Manusia Yang Utuh Begitu Oke Dari Yang Disampaikan Artinya Memang Kita Masih Banyak PR Masih Banyak PR Dan Kita Sangat Berharap Ada Generasi Penerus Kita Nah Kira-kira Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Membuka Ruang-ruang Kepada Perempuan Difabul Muda Terutama Di Generasi Generasi Z Untuk Nanti Bisa Melanjutkan Estafet Dari Yang Sudah Dilakukan Oleh Bununing Mbak Ipung Dan Teman-teman Yang Di Jaringan Advokasi Begitu Kira-kira Apa nih Yang Bisa Kita Lakukan Saya Pikir Membangun Gerakan Untuk Mengkader Perempuan Perempuan Muda Itu Sangat Penting Sekali Kemudian Mencoba Menggeser Perempuan Perempuan Yang Berada Di Organisasi Organisasi Itu Kita Tertempatkan Ke Posisi Posisi Strategis Tidak Lagi Jadi Seksi Konsumsi Jadi Bendara Sekretaris Tapi Bagaimana Mereka Menjadi Leader Atau Menjadi Apa ya Programmer Di Menjadi Menjadi Yang Menyusun Program Di sisi Strategis Seperti Itu Saya Pikir Itu Akan Bisa Membantu Kemudian Yang Terlepas Lagi Bahwa Selama Ini Kawan-kawan Perempuan Disabilitas Banyak Yang Menjadi Aktivis Tetapi Sangat Sedikit Yang Berbicara Soal Perempuan Disabilitas Itu Harus Kita Sadari Kita Ngomong Soal Aksesibilitas Soal Inklusi Soal Pendidikan Tapi Kita Tidak Berbicara Soal Bagaimana Dengan Perempuan Perempuan Disabilitas Ini Sangat Penting Sekali Kenapa Karena Ketika Ini Tidak Diungkap Maka Nanti Persoalannya Adalah Kesetaraan Itu Tidak Tidak Terjadi Dan Yang Melakukan Advokasi Terkait Dengan Perempuan Disabilitas Itu Sangat Sedikit Sekali Sehingga Suara Perempuan Disabilitas Sangat Sedikit Yang Mempengaruhi Pada Kebijakan Nah Ini Ini Akan Berpengaruh Perpada Perubahan Secara Struktural Kayak Begitu Oke Ya Kalau Bu Nuning Gimana Bu Soalnya Melakukan Kaderisasi Itu Tidak Mudah Sangat Sulit Tapi Itu Harus Dilakukan Karena Apalagi Untuk Teman-teman Perempuan Disabilitas Muda Yang Selama Ini Baru Muncul Memang Beberapa Kali Ini Memang Ada Beberapa Anak Yang Sedang Membuat Skripsi Itu Ada Beberapa Yang Kemudian Kita Harus Motivasi Mereka Bagaimana Jangan Hanya Ikut Tapi Andalah Yang Harus Di Depan Karena Kalau Tidak Dimulai Dari Anda Siapa Lagi Karena Mungkin Saya Merasakan Diri Kita Sendiri Selama Ini Kalau Kita Hanya Di Di Belakang Siapa Yang Di Depan Maka Kita Harus Mendorong Pada Teman Teman Perempuan Yang Sekarang Ini Lagi Muncul Bermunculan Memang Sekarang Ini Sudah Bermunculan Tapi Belum Mempunyai Bekal Karena Ketika Kuliah Kuliah Tidak Pernah Mengikuti Ekstra Kurikuler Tidak Pernah Mengikuti Kegiatan Kegiatan Di Senat Dan Sebagainya Itu Mereka Tidak Pernah Makanya Ketika Berani Bicara Karena Ada Beberapa Yang Membuat Skripsi Itu Diam Mereka Hanya Diam Terus Hanya Nyodorkan Ini Seperti Ini Saya Membuat Seperti Ini Kemudian Tulis Tulisannya Kayaknya Klise Makanya Ini Saatnya Kita Harus Memberikan Dorongan Pada Mereka Harus Berani Bergerak Berani Bicara Jangan Hanya Menerima Tapi Kamu Harus Memberi Artinya Kamu Harus Ada Di Garda Depan Karena Kalau Tidak Begitu Yaudah Nanti Kita Akan Punah Jadi Motivasi Motivasi Ini Harus Selalu Diberikan Kepada Mereka Kalau Tidak Dipegitukan Tidak Akan Muncul Lagi Sebetulnya Saya Sudah Sudah Pensiun Sebetulnya Belum Ada Yang Bisa Menggantikan Makanya Gimana Artinya Menjadi Sangat Urjin Kita Membicarakan Bagaimana Ini Untuk Kandirisasi Begitu Ya Oke Mungkin Maaf Waktu Kayaknya Sudah Membatasi Kita Tetapi Dari Bununing Mbak Ipung Masing-masing Mungkin Ada Dua Kalimat Untuk Closing Begitu Yang Bisa Disampaikan Terkait Tadi Ya Peran Perempuan Difable Untuk Pengarus Utama Anet Dan Pengampanyean Mengkampanyekan Inklusi Sosial Ya Kita Harus Berani Berani Untuk Menyampaikan Sesuatu Dan Ini Harus Dicontohkan Pada Anak-anak Muda Yang Sekarang Ini Sedang Muncul Harus Berani Kalian Harus Berani Untuk Maju Kedepan Kalaupun Misalnya Membutuhkan Apa Namanya Materi Pengetahuan Yang Kita Siap Semua Untuk Menberikan Itu Tetap Menjadi Supporting Sistem Bagi Teman-teman Gen Z Mbak Ipung Dua Kalimat Mbak Satu Itu Belajar Terus Belajar Dalam Kehidupan Ini Belajar Dengan Belajar Kita Akan Mendapatkan Informasi Kita Akan Mendapatkan Pengetahuan Kita Akan Mendapatkan Ilmu Di situ Kemudian Setelah Belajar Beraksilah Bangunlah Jaringan Seluas Luasnya Jaringan Dengan Disabilitas Jaringan Dengan Non Disabilitas Jaringan Dengan Organisasi Keagamaan Dan Yang Lain Lembaga Lembaga Negara Ini Dengan Cara Seperti Itu Gerakan Ini Akan Mulai Akan Terbangun Mantap Sekali Terima Kasih Sekali Mbak Ipung Puh Nuneng Sudah Hadir Di Podcast Solidar TV Semoga Lain Kali Bisa Kita Barang Lagi Ngobrol Begitu Oke Sobat Inklusi Waktu Sudah Membatasi Kita Kita Sudah Sampai Di Penghujung Acara Terima Kasih Sudah Lebih Dari 40 Menit Bersama Kami Mohon Maaf Jika Ada Sesuatu Hal Yang Kurang Berkenan Jangan Lupa Nanti Tetap Untuk Subscribe Like Comment Dan Share Channel Kami Solidar TV Sekali lagi Terima kasih Semoga Semua Sehat Selalu Dan Kita Semoga Akan Berjumpa Kembali Di Acara Mendatang Terima Kasih Wassalamualaikum Wr Wb Datu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima